Tutorial 3D Google SketchUp Kali ini saya akan membuatkan tutorial basic ya Bagaimana kita bisa membuat efek teks kita Atau logo kita itu berlubang pada suatu bidang ya Dan bidangnya itu berbagai macam bentuk Dari tipe yang saya buat ini Biar teman-teman yang masih nyubi itu mudah ya Dasarnya untuk bisa melubangi dengan Sebuah teks yang kita inginkan Atau logo ya dilubangin ya teman-teman ya Jadi ini cukup mudah Langsung saja buka Google SketchUp kalian Oke disini saya buat 4 tipe bentuk bidangnya aja ya Dari yang kotak biasa persegi Saya sudah warnain biru semua Biar beda dengan warna tulisan ya Disini yang pertama yaitu kotak aja Boleh persegi boleh seperti ini Dan yang kedua seperti ini ya Yaitu perpaduan antara belakangnya lurus Tapi ada lengkungan setengahnya di depan Yaitu mungkin 15-20 derajat ya Dan disini ada hampir sama yang kedua Tapi disini semuanya bentuknya melengkung Gak ada di belakangnya yang lurus Dan saya buat bentuk yang terakhir Yaitu perpaduan antara 2 lengkungan Setengah lengkungan tadi Seperempat lengkungan Jadi 2 seperti ini Jadi disela-selanya ini ada pertemuan titik lengkung ya Jadi bagaimana caranya kita ngebuat teks kita Atau logo kita itu bisa menembus keempat bidang ini Ini cara mudah ya cukup mudah ya Pertama saya akan tunjukkan di posisi Kalau ketemu bidang datar seperti ini Ini enak ya Saya tunjukkan pertama yang paling Teman-teman saya tidak sarankan ya Yaitu sedikit ribet Oke Kita mungkin coba teks pertama Kita ke tools 3D teks disini Misalkan Kita tulis misalkan Geo ya disini ya Oke kita tempatkan dulu disini Kita atur misalkan sebesar apa ya Terus kita atur posisinya Maunya dimana Oke setelah seperti ini ya teman-teman ya Ini cara yang ribet enggak saya sarankan ya Kita apa itu Scale dulu ke depan Seperti ini Baru disini kita klik kanan Kita pilih explode disini ya teman-teman ya Baru disini miringkan seperti ini Baru kita klik seleksi depannya dulu disini Baru kita tekan del ya teman-teman ya Kita tekan del Dan baru kita ke eraser Kita del semua garis yang ada di depannya Dan dia akan nanti kalau kita menghadap ke depan Dia akan menjadi seperti ini teman-teman ya Dan dia ibarat dia menyatu Tapi dasarnya aja Terus yang biru ini Kita klik kanan Kita grupnya Kita rubah ke explode Baru disini kita bisa nembus ya teman-teman ya Kita tarik ke belakang disini Sampai pasin di ujungnya Seperti ini ya teman-teman ya Dan dia udah berlubang Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya Dan disini juga Pasin di klik kiri Ditahan Arahkan di sudut yang benar-benar belakang ini ya Dan lepas Dan ini juga klik dua kali Dan jadinya seperti ini Bagaimana kalau ketemu yang benar-benar seperti ini berlubang Kalau huruf O, P, D, A Itu kalau emang ada lubangnya Nggak usah khawatir Kita bisa tambahkan aja disini line ya Mungkin dari sini ke sini Dia akan menutup ya Baru kita bisa hapus Terus kita bisa warnain lagi ulang seperti ini Ini cara yang cukup ribet Mungkin nggak saya sarankan sih teman-teman ya Nggak saya sarankan ya Jadi ini cara yang pertama Bagaimana cara yang enaknya teman-teman Ini yang pertama enaknya mungkin ya Yang saya sarankan ya Mungkin disini saya kontrol Z dulu Saya balikin Biar nggak ribet ya Oke setelah buat teman-teman Seperti ini ya teman-teman ya Kalau udah buat seperti ini Ini yang selalu saya sarankan ya Pakai apa itu Extrude-nya atau solid tools-nya dari Google Sketchup Setelah teman-teman ngebuat text seperti ini Text di 3D atau di Google Sketchup Itu nggak bisa kita tarik ke belakang Sebelum kita explode Misalkan disini kita scale lagi ya teman-teman ya Kita tarik ke depan misalkan ya Terus kita pingin tembus ke belakang Kita scale ke belakang Kita ambil tengah disini Dia nggak akan mau Dia pasti akan Apa itu Skill-nya ke depan ya teman-teman ya Push-nya ke depan Ini pasti teman-teman akan alamin Yang buat nyubi Nggak usah kebingungan ya Jadi caranya Kalau udah di horizontal type 3D-nya Sketchup Setelah itu teman-teman harus di klik kanan Kalau mau mengedit Kita pilih explode dulu Baru setelah itu Boleh di group lagi ya teman-teman ya Explode itu cuma untuk syarat aja Baru kita klik scale Kita ambil posisi tengahnya seperti ini Kita tarik ke belakang Kita tarik ke belakang dia mau Nah tuh kan Ke depan mau Ke belakang mau Jadi intinya di explode dulu ya Setelah itu Kita aktifkan Disini ada namanya tools Yaitu solid tools Yang udah saya sering ajarkan Disini ada outer cell Disini ada intersect Ada union Ada subtract Trim dan split Yang disini yang saya gunakan Untuk Trick teknik awal ini Yaitu Di subtract ya teman-teman Jadi yang belum muncul Solid tools-nya Teman-teman bisa aktifkan Di view disini Pilih toolbars Disini jangan lupa Centang di solid tools-nya Di centang Kalau sudah di close Pasti akan muncul seperti ini Bagaimana cara gunanya Saya ajarkan ya Ini yang saya sarankan Dari awal Pilih semua di group dulu Bidang yang mau dilubangi di group Dan yang mau melubangi di group Misalkan tulisan ini Udah di group ya Jadi disini Biarkan dulu Jangan diseleksi Kita pilih Substract dulu disini Klik sekali Substract Pilih bidang pertama Yang untuk melubangi Yaitu huruf ini ya Kita klik kiri sekali Baru kita pilih Bidang yang kita akan Lubangin Diklik Dan dia akan berlubang Cepat seperti ini Tanpa syarat yang Tanpa cara ribet yang tadi ya Teman-teman ya Oke ini cara yang pertama Cara yang kedua Kalau menemukan bidang Seperti ini Kita gak bisa Memakai cara yang ribet Seperti awal tadi ya Kita ambil dasarnya Terus kita lubangin ke belakang Karena kalau udah Bidang melengkung seperti ini Ini gak bisa Dipush sembarangan Teman-teman Boleh coba ya Jadi bagaimana caranya Kita coba Pancing dulu Kita buat rectangle ya Jadi kalau gak dibuat rectangle Teman-teman Seperti ini tulisannya Akan ngikutin dari Bentuk bidangnya ya Jadi saya saranin Contohnya Oke biar teman-teman Tau lah Saya gak usah Pancingan ya Oke saya pilih Explode Jadi dimanapun Tulisan ini Dia akan ngikutin Bendanya Dia gak akan lurus ya Teman-teman ya Jadi bagaimana Yaitu kita pancing Dengan sedikit aja Ngebuat kotak Di depannya Seperti ini Kita tekan push Sedikit teman-teman Seperti ini Baru kita buat Textnya Disini Misalkan kita pilih Tulisan lagi Geo Kita ambil di depannya ini ya Yang kita udah buat tadi Biar lurus ya Teman-teman ya Kita atur Sesuai scale nya Seberapa Misalkan Seperti ini Baru kita Kita tinggikan Seperti ini ya Lalu setelah itu Teman-teman Nanti kita Majukan Kita tembus ke belakang Sama seperti yang tadi ya Kita klik kanan dulu Kita pilih Explode Baru kita klik kanan lagi Kita pilih Make group lagi Kita ke scale Kita balik Tembusin ke belakang Seperti ini Oke setelah seperti ini Caranya mudah Sama seperti yang tadi ya Kita Hilangkan seleksi semuanya Disini Jadi yang ini buat pancingan aja Ini kita bisa hilangkan Terus kita pilih Substract lagi Pilih Bidang yang mau Untuk Melubangi Diklik sekali Dan bidang yang ingin Dilubangi Dan dia akan sama Nah itu kan Sama kan Keren ya Jadi bentuknya sama Ini diposisikan pada Di semua bidang yang Lengkungannya Nggak sesuai target ya Kita buat kotak aja Rectangle Buat pancingan di depannya Sama seperti yang tadi Kita push sedikit disini Baru kita buat tulisan lagi Misalkan disini Geo Sama seperti yang tadi ya Ini bidang Bidang apapun Pakai subtract Dan pakai pancingan Seperti ini ya Baru kita Scale disini Misalkan Sebesar apa Tulisannya Oke Kita tarik ke atas dulu Nanti teman-teman Kalau masalah posisi Tinggi itunya Teman-teman yang ngatur ya Jangan lupa selalu Diklik kanan Di explode dulu Baru di klik kanan lagi Di make group Untuk memancing Scale ke belakang ya Kita tarik scale ke belakang Disini teman-teman Baru kita Hapus yang ini Baru kita pilih Substract Klik dulu Substract nya Baru pilih Bidang yang mau Melubangi Diklik kiri Baru Pilih bidang yang ingin Dilubangi Dan dia sama Jadi gak ribet ya Teman-teman ya Sama seperti yang ini Teman-teman bisa ulang Sekali lagi Kita bisa pancing disini Misalkan Kotak Kotaknya tanpa ukuran ya Buat mancing aja Biar tulisannya lurus Kita pilih 3D text Disini Kita tulisan Geo Misalkan Kita ambil disini Pasin Kita atur Scale nya Mau seberapa besar Misalkan disini Oke ya Teman-teman ya Baru kita naikkan Sesuai Keinginan Oke Dan kalau sudah Sekali lagi Teman-teman Bisa klik kanan Dipecah dengan Explode Bisa di klik kanan lagi Kemai group Baru kita pilih scale ya Sama semuanya Oke Kalau menggunakan Setelah subtract ya Ditembusin ke bidangnya Dan kalau udah posisi Seperti ini Oke Kita atur lagi ya Mungkin Biar pas tengah Oke Seperti ini ya Biar pas tengah Setelah itu Hilangkan seleksinya semua Yang ini kita hapus Pilih subtract Klik bidang yang ingin Melubangin Klik kiri sekali Baru Diklik Benda yang ingin Dilubangin ya Seperti ini ya Teman-teman ya Maaf Ini kita itu dulu Kita pilih subtract Dan pilih yang ini Pilih subtract Diklik Dan ini Sebentar Disini kayaknya Belum bisa ya Oke Saya pilih explode dulu Pilih Make group dulu disini Kita coba lagi ya Teman-teman ya Kita pilih subtract Disini Baru pilih yang ini Gak bisa Oh Oke 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 Berarti disini Bidangnya Kita bisa pilih Pancingannya Kita harus hatuin kayaknya ini ya Teman-teman ya Jadi misalkan disini Kita pilih explode Dan kita pilih smooth ya Teman-teman ya Mungkin bendanya harus bersatu Seperti ini ya Oke Kita coba lagi disini ya Teman-teman ya Oke Disini kita pilih Pilih disini Dia gak mau Not a solid ya Oke Bukan solid ternyata disini ya Teman-teman ya Kalau bidangnya Seperti ini ya Teman-teman ya Jadi bidangnya Bener-bener Harus satu Jadi kalau emang Ini tadi kan sambungan ya Saya minta maaf Mungkin Saya buat lagi disini Oke Misalkan seperti ini Dan saya pilih Misalkan Oke Seperti ini ya Teman-teman ya Terus disini Misalkan Nah ini kan sama lengkungannya Teman-teman ya Terus disini Saya buat Ya berapa 20 cm lah Oke Dan disini Saya ingin Ngebuat lagi Teman-teman Disini titik lengkungnya Dan disini 20 cm Oke Disini tadi Kita Buat lagi Disini Tahan CTRL Oke Disini kita hapus Disini kita hapus Saya buat bidang baru ya Teman-teman ya Karena kalau Berarti intersect itu Substract itu Dia gak mau Bidang yang Disambung ya Oke Kalau ini pasti bisa kayaknya Kita blok dulu Kita warnain biru ya Teman-teman ya Kita klik kanan Kita pilih Make group Ini kan sengangannya hampir sama ya Tapi satu Tidak gabungan Tulisan ini Kita pindah dulu Kesini teman-teman Kita geser Oke Kita zoom Atau kita scale dulu Misalkan disini Oke Kita tarik sesuai Di atas Kita coba lagi ya Teman-teman ya Kita coba lagi Aktifkan seleksinya Kita pilih Substract Pilih Tulisannya Baru pilih yang ini Dan dia bisa Ternyata ya Jadi sambungan Seperti ini Ini tadi saya sambung Ternyata Dia gak mau ya Teman-teman ya Oke Segitu saja Tutorial kali ini Teman-teman Jadi berbagai bentuk Macem model apapun Yang penting Dia tidak sambungan Bidangnya Kalau ingin dilubangin Biasakan memakai Substract Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton